Intro Good morning semua, welcome to another day in my life vlog Nama aku Steffi dan aku kerja sebagai digital marketer di Taiwan Kantor aku sampai sekarang menerapkan work from office Jadi ini adalah my typical workday morning sebelum merangkat kantor Pagi hari itu biasanya waktu favorit aku Dimana aku bisa menenangin diri dulu sebelum mulai bekerja Biasanya sambil sarapan aku suka baca buku Hari ini lagi baca big feelings Mereka berdiri dan buku Mereka berdiri dan buku Mereka berdiri dan buku Terima kasih kerana menonton! Is your body next to me on rainy days? Just need your company, don't need too much Just your simple love and it's all free Sesampainya di kantor, hal pertama yang aku selalu lakukan adalah Lihat to-do list buat hari ini dilanjutkan dengan tracking website traffic Menggunakan Google Analytics 4 Oke, kalau misalnya teman-teman kerja di bidang digital marketing Terutama yang berhubungan dengan website Pastinya teman-teman akan menggunakan sebuah tool yang namanya GA4 atau Google Analytics 4 Jadi GA4 ini adalah tool gratis yang disediakan oleh Google Yang membantu para marketers untuk memahami bagaimana orang-orang berinteraksi dengan situs website kita Misalnya kita bisa tahu jumlah pengunjung, dari mana mereka berasal Atau apa sih yang mereka sebenarnya lakuin di website kita Ini penting banget karena dengan mengetahui metrik ini Kita bisa membuat keputusan berdasarkan data untuk mengoptimasi bisnis kita Beberapa teman juga ada yang request ya untuk bikin video tentang tools-tools digital marketing Jadi ini adalah sebuah pengenalan singkat terhadap GA4 Ceritanya kita pemilik Google dan kita buka online shop Google Merchandise Store Di mana kita jual-jual barang merch seperti tas, botol minum, atau barang lainnya Online shopnya lumayan laku, banyak banget pengunjung dan membeli Tapi apakah kita benar-benar bisa memahami dengan baik perilaku pengunjung dan pembeli di situs kita By the way, sekarang aku pakai website demo Google Merchandise Store Buat teman-teman yang mau belajar tentang GA4, boleh banget ke demo website ini untuk mainin datanya atau explore fitur-fiturnya Ini gratis, jadi aku juga akan cantumin link-nya di description box Oke, jadi gimana sih caranya pakai GA4? Pertama yang pasti kita harus punya website dulu ya Dan setelah kita bikin akun GA4, kita bakalan dapet sebuah kode dari GA4 Di mana kita harus masukin ke website kita Jadi kode ini udah ada di dalam website Google Merchandise Store ini Dan karena itu data-data dari Google Merchandise Store bisa kita lihat dan analisa di GA4 Nah yang pertama, di report ini kita bisa lihat apa sih yang terjadi secara real-time Di sini kita bisa lihat jumlah pengunjung, device yang mereka pakai, atau mereka tuh berasal dari mana sampai detail-detail lainnya Karena ini datanya real-time, jadi hanya bisa lihat sekitar 30 menit terakhir Sementara kalau misalnya kita mau analisa yang lebih efektif, biasanya kita butuh rentang waktu yang lebih panjang Makanya mungkin report yang di sini agak kurang optimal Tapi gak apa-apa, karena di luar sini ada banyak report lain yang kita bisa gunakan Nah yang pertama di sini ada acquisition, yang berarti where we got our users from Misalnya sebelum mereka nyampe ke website kita, mereka tuh datang dari mana sih? Kita bisa langsung lihat di traffic acquisition Jangan lupa rentang waktunya di set dulu Traffic ini kan berarti aliran pengunjung yang datang ke website kita Jadi dari bawah sini kita bisa lihat nih, dari channel atau saluran apa sih mereka berasal Yang paling umum biasanya ada di page channel, kalau misalnya mereka datang dari iklan yang kita pasang Atau organik, kalau misalnya mereka datang dengan sendirinya secara free Atau referral datangnya dari link dari website lain Nah tapi kan ini masih agak terlalu general ya Karena misalnya kita gak tahu nih kalau referral, dari link apa mereka berasal Makanya di sini kita bisa breakdown lagi berdasarkan source atau mediumnya Ini kelihatannya mungkin agak berantakan, tapi kalau misalnya ngomongin soal ini bisa makin panjang Karena ada kaitannya lagi dengan UTM, jadi mungkin akan dibahas di lain waktu Nah lewat report ini kita bisa lihat jumlah pengunjung, jumlah session, sampai jumlah pendapatan dari masing-masing channel Dari sini kita bisa ngerti nih channel mana sih sebenarnya yang paling efektif untuk business kita Misalnya apakah kita harus pasang lebih banyak iklan, atau apakah kita harus mulai SEO, atau apakah kita harus kirim banyak email Oke sekarang kan kita udah tahu pengunjung kunjung ini tuh datang dari mana Next kita mau tahu bagaimana pengunjung ini berinteraksi dengan website kita Kita bisa ke engagement, lalu ke pages and screens Pages and screens ini gampangnya adalah halaman situs yang mereka lihat Di sini kita bisa lihat lagi nih misalnya mereka ke bagian stationery kah, atau ke bagian apparel kah, dan lain-lain Di sini ada infonya tentang views, views for users, sampai average engagement time Next di kiri ini juga ada monetization untuk analisa revenue kita Terutama jika bisnisnya adalah sebuah e-commerce, ini bakalan berguna banget ya untuk kita lihat performa setiap barang yang dijual Selain itu, kita juga bisa lihat purchase journey-nya Kalau kita ngomongin e-commerce, pastinya kan kita mau mengoptimasi conversion rate atau penjualan kita Misalnya ada 100 orang yang berkunjung ke website kita, tapi cuma 5 orang yang melakukan pembelian Maka kan conversion rate-nya cuma 5% Jadi kita mau agar conversion rate ini setinggi mungkin Tapi perjalanan orang dari mereka nyampe ke website kita sampai mereka melakukan pembelian itu kan gak sesimpel itu Mereka harus lihat halaman website, baru lihat produknya, baru kalau misalnya mereka suka, mereka bakalan masukin keranjang Baru mereka check out gitu kan ya Jadi kita bisa lihat nih di perjalanan ini, di funnel mana sih terjadi pemutusan Dari sini kita bisa analisa lagi, kenapa sih banyak orang mungkin yang udah lihat produk tapi gak jadi tambahin ke keranjang Kenapa sih banyak banget orang yang udah masukin ke keranjang nih tapi akhirnya gak jadi check out Jadi semuanya ini kan bisa dioptimasi lagi ya untuk kita meningkatkan penjualan kita Oke, so banyak banget yang bisa kita lakuin di GA4 Jadi ujung-ujungnya balik lagi gimana caranya kita bisa menggunakan data ini untuk membuat keputusan yang baik Untuk bisa menggerakkan bisnis kita Jam makan siang itu biasa kita satu jaman Jadi sekitar jam 1.30 kita balik kerja Dalam tim marketing di kantor aku ada tim kecil lagi yang khusus pegang written content atau biasanya disebut dengan SEO content marketing Jadi tiap minggu aku dan dua intern selainnya mengadain replacing untuk keep track progress SEO article production kita Dan bahas apa aja yang bisa kita lakuin untuk improve website ranking Bagi yang penasaran SEO content marketing itu ngapain aja Dulu aku ada pernah buat videonya Linknya di description Sekarang meetingnya udah kelar Sekarang aku mau lanjut kerja Ini ada beberapa tugas untuk bikin written content untuk bulan Februari Jadi aku mau mulai bikin itu Tapi karena baru mulai Jadi harus riset dulu content yang mau dibuat Dan kumpulin-kumpulin sumber informasinya Karena office aku ini open space Jadi kita bebas kerja dimanapun Jadi kalau misalnya aku lagi butuh kreativitas atau inspirasi Aku suka ganti tempat kerja Tempat ini aku ada meeting lagi Tapi sebenernya bukan meeting biasa Ini lebih kayak ke knowledge sharing gitu Jadi mau siap-siap ke ruang meetingnya Hari ini kita lagi memperdalam ilmu tentang Looker Studio Dan kita juga ada sharing-sharing Gimana setiap tim menggunakan platform ini untuk pekerjaan sehari-hari mereka Jadi buat teman-teman yang belum tahu Looker Studio atau sebelumnya Google Data Studio Adalah sebuah platform visualisasi data yang powerful Yang bisa bantu kita dalam menganalisa dan memahami data secara lebih efektif Nah, kalau udah sore gini Biasanya aku menempatkan tugas-tugas yang gak perlu banyak mikir Karena biasanya kalau udah jam 5 Otaknya udah capek Jadi sekarang aku pake sel waktu Untuk tracking performa campaign yang lagi berlangsung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!